Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kami, spektrumentity.com dan kami akan selalu menunjukkan berita yang update dan terpercaya Kepolda Nusa Tenggara Timur, Irjampol, Dr. Hans Lotari, Relatif SHM Hum hari ini sholat jumat bersama Ketua Dewan Masjid sekaligus melihat kesiapan masjid untuk melaksanakan sholat id sholat jumat di Masjid Rai Nusadah, Pusat Dakwa Islam, NTT Kupang Kepolda NTT, Irjampol, Dr. Hans Lotari, Relatif SHM Hum menyatakan bahwa hari ini ia melihat pelaksanaan protokol kesehatan sangat baik, hal ini ia mengharapkan agar bisa diikuti oleh masjid-masjid yang lain, sebab pada tahun lalu tidak melaksanakan sholat id namun tahun ini pemerintah membuka ruang untuk meraihkan sholat id dan sekaligus melihat kesiapan masjid melaksanakan sholat id dan Alhamdulillah saya lihat hari disini pelaksanaan protokol kesehatannya sangat baik dan saya harapkan ini juga bisa diikuti oleh masjid-masjid yang lain jadi tahun lalu kita sama sekali tidak melaksanakan sholat id tahun ini pemerintah membuka ruang tetapi kita memilih yang terbaik sehingga kita tetap menjaga protokol kesehatan sholat id untuk melaksanakan dan umat dapat merayakannya dengan tetap menjaga lingkungan dan kesehatan kita saya kira Islam juga mengajarkan seperti itu untuk proses pengamanan di Nusa Tenggara Timur terkait hari lebaran yang semakin dekat ke Polda Nusa Tenggara Timur Loteri Relatif SHMHUM menjelaskan bahwa telah dilakukan rapat bersama yang diikuti oleh beberapa instansi terkait untuk melakukan pengamanan secara total kita akan melaksanakan rapat bersama diikuti juga oleh semua dari instansi terkait termasuk dari MUI dan sebagainya insya Allah kita bersama-sama melaksanakan pengamanan secara total untuk kita tetap mengamankan seperti perayaan-perayaan besar agama lainnya saya kira hari Natal, Pasca, dan sekarang Lidul Fitri, dan Timur Timuraka jadi kita sama-sama menjaga tidak hanya tugas Polri bagi semua instansi terkait termasuk dari Dewan Masjid dan semua umat yang beraya dalam bantuan media Polda NTT memberikan bantuan logistik yang langsung diantar di Masjid Raya Nusadah Kupang pada kesempatan itu ke Polda NTT menitipkan pesan agar tetap menjaga protokol kesehatan agar bisa terhindar dari penyebaran COVID-19 ini adalah merupakan anugerah kita sekalian kita bisa dilaksanakan selagi dan saya menikminkan untuk mari kita sama-sama tetap menjaga protokol kesehatan hari ini di Masjid ini saya lihat cukup bagus jaga-jaga protokol kesehatan yang dilaksanakan untuk kesehatan seluruh karena ini sebenarnya tujuannya supaya laksananya di badan dapat dilaksanakan dengan aman dengan baik umat tetap sehat Kupang Spektrum NTT Sontai melaporkan